Tulisan Haru Anak Awak KRI Nanggela 402 Sampai Bertemu Di Dermaga Kelak Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio mengunggah sebuah tulisan dari seorang anak kru KRI Nanggela 402. Salah satu anak korban tragedi hilangnya kapal selam KRI Nanggela 402 menuliskan kesaksiannya saat mendapat kabar kejadian tersebut. Tulisan itu diunggah oleh Gatot Nurmantio melalui akun Instagram pribadinya atnurmantio__gatot pada hari Jumat tanggal 30 April lalu. Berikut tulisan dari Neri untuk sang ayah yang gugur dalam KRI Nanggela 402 berjudul Selamat Bertugas Prajurit. Berita tentang hilangnya kapal selam Nanggela 402 sejak kemarin membuat berkecamuk semua rasa kami. Ya, salah satu awak kapal itu adalah ayah kami yang pamit bertugas hanya seminggu namun di hari ketiga dikabarkan los kontak. Ya Allah, tolong ya Allah butuh keajaibanmu. Gumam adik perempuanku yang tak lepas dari TV dan memantau lewat media sosial. Eh, jangan bilang tenggelam dulu dong, jangan nyerah dulu dong, cari, cari terus. Isterisnya adik lelakiku penuh emosi. Aku sebagai anak perempuan tertua menahan semuanya. Tidak ikut emosi walau air mata tak bisa berhenti. Tanggung jawabku memastikan keadaan rumah terkendali, terutama ibuku, sesuai pesan ayah yang selalu dia ulang-ulang. Saat ayah bertugas, kondisi rumah menjadi tanggung jawabmu. Bantu bunda untuk menjalankan hari selama ayah bertugas. Kamu anak pertama, tugas ini memang untuk kamu. Walaupun kamu perempuan, maka jadilah perempuan yang kuat. Adikmu boleh menyerah, tapi kamu tidak boleh menyerah jika masih bisa berdiri. Hari-hari biasa ku dengar petua itu layaknya kaset yang diulang-ulang terus sebulan, dua, sampai tiga kali setiap mau bertugas beberapa hari. Dan akan lebih lama petua itu jika ayah akan bertugas sebulan lebih. Dan kemarin, petua itu tidak lebih lama. Namun sebelum masuk mobil, ayah kembali dan menghampiriku, memegang bundaku. Dan berkata, Ingat tanggung jawabmu, menjaga semua menjadi baik-baik saja, walau dalam keadaan tidak baik. Hanya ku jawab dengan anggukan, karena ku pikir, apa sih ayah tugas cuma seminggu aja. Namun ternyata tidak seperti biasanya, ayah berlayar tanpa kabar. Sejak dinyatakan hilang, ibuku menangis tapi tidak histeris. Berdiam diri di kamar, di atas sajadah, terus merapalkan doa. Ku hampiri saat berbuka puasa, kupastikan ibu baik-baik saja. Ingin rasanya berteriak, namun sesuai pesan ayah, aku tidak boleh. Aku harus jalankan tugas ayah. Kami semua menghadap televisi yang sedang menayangkan gambar-gambar kapal yang dinaiki ayah. Bunda memimpin penghormatan kami. Hormat, gerak. Selamat bertugas, prajurit. Jangan khawatirkan kami. Kami baik-baik saja. Jika masih ada dermaga, maka bersanderlah. Dan jika dermagamu adalah surga, maka tunggu kami di dermaga itu. Selamat bertugas. Suara para bunda membuat isak tangis dan gemetar dalam penghormatan kami. Lalu, kami mengambil wudhu untuk melakukan sholat gaib. Saya kira kami akan sholat gaib sendiri-sendiri. Namun ternyata tidak. Galang, adik kami yang paling kecil, yang selama ini kami kenal bantul dan olokan karena bontot dan lelaki sendiri, telah berdiri menempatkan dia sebagai imam. Luruskan syof. Saya mendapat tugas dari ayah untuk menjadi imam. Menjadi muhrim dan menjaga kehormatan kakak dan bunda. Karena saya lelaki sendiri. Saya sebenarnya pemimpin setelah ayah. Namun, saya kira saya belum siap. Tapi kini saya siap, tidak siap, harus jalankan tugas ayah. Bunda, kakak, tolong bimbing saya untuk jalankan tugas ini. Kata-kata pemimpin baru di rumah ini membuat derai air mata bercampur senyum yang keluar bersamaan. Dan kami bertiga menganggup pasti. Sholat gaib berjalan dengan penuh air mata. Namun hati kami ikhlas. Selamat bertugas prajurit. Kami akan melaksanakan tugas dari Anda. Sampai bertemu di Dermaga Kelak. Selamat berjuang pahlawan. Juga selamat beristirahat. Terima kasih.